Halo selamat datang kembali di inspirasi desain rumah kali ini desain rumah yang saya buat itu ukurannya 4x8 ya teman-teman jadi kalau bagi teman-teman yang danyanya masih berbatas atau mempunyai lahan hanya 4x8 kamu bisa pakai desain rumah ini nanti untuk DNA kamu bisa capture ini di video atau kalau kamu berkenan tinggalkan komen aja kasih email nanti saya kirimlah desainnya lewat email nah ini rumah dengan lebar 4x8 ada garis motornya nah ini motornya motor Vespa pintunya lewat samping ya teman-teman terus kemudian ini denahnya denahnya ukuran 4x8 berasa luas ini saya buat desain di dalamnya lebih terbuka ya jadi memang rumah ini tidak dikhususkan untuk yang punya mobil jadi kalau hanya punya motor motor satu aja atau motor dua nanti kamu bisa masukin motor satunya di ruang tamu ini ruang tamunya sekaligus bisa jadi keluar keluarga kemudian di tengahnya itu itu ada taman ya terus kemudian di belakang itu dapur atau kitchen bentuknya L terus kemudian sampingnya itu toilet atau kamar mandi terus kemudian ada tangga yang naik ke atas jadi semuanya di dalam itu saat masuk langsung terbuka langsung bisa melihat dapur dari ruang keluarga atau ruang tamu ini jadi kesannya itu memberikan kesan luas nanti kalau kamu ingin memberi kesan luas lagi kamu bisa pasang kaca di belakang sofa atau di depan sofa yang dinding-dinding depan itu yang sebelahnya motor itu nanti akan terasa kesannya luas sekali walaupun tanahmu itu cuman 4x8 nah ini tamannya di tengah ada pohonnya ini pohonnya buat pohon ketapang ya atau terserah kamu kalau misalnya enggak usah ditanamin ya juga juga tak apa-apa nah ini tamannya yang di depan ini saya buat miring Oke kita lihat animasinya untuk lantai satu ya kita masuk nih ruang tamu jadi kamu dari ruang tamu ini langsung kelihatan ke di belakang tuh dapur taman yang lebih luas kan ini dibawa tangga itu itu bisa kamu buat rak-rak nanti ya itu tak sepatu atau apalah terus kemudian ini tamannya kelihatan nah ini ruang tamu kemudian nah itu kita bisa melihat ke atas nanti air hujan bisa masuk ke sini nih jadi cirkulasi udaranya bisa sangat bagus kemudian kita naik ke atas naik ke atas di kamar mandinya kemudian ini kamar satu kemudian ini penghubungnya ini kita dari atas bisa lihat nah kemudian ini untuk lantai dua jadi lantai dua ini ini ada dua kamar ya dua kamar didesain dengan lantai parkit supaya lebih kesannya lebih hangat kemudian untuk yang satunya yang kamar satu itu kita pakai pintu sliding ya anak lebarnya tidak mencukupi kalau misalnya kita pakai pintu swing nanti bisa natap-natap nih lebih baik pakai pintu sliding kayak rumah-rumah jepang-rumah jepang ya rata-rata pakai pintu sliding ini bagus kan ini dari tangga dari atas kita bisa lihat kebawah karena voidnya banyak nanti sirkulasi udaranya ini cukup bagus lah kalau saya rasa seger tidak pengap dan bikin kamu betah ini di dalam rumah nah ini tampak banyak seperti ini nanti yang depan itu pakai tanaman Nikuan yu ya ini kamarnya jadi jadi naik tangga itu nanti langsung kamar mandi ya kemudian kemudian ini ada kursi-kursinya jangan mau duduk di sini sambil nonton kebawah kita kemudian lihat ke animasi ya oke ini animasi kamarnya kamar yang satu tadi ya yang kita bisa lihat di bawah ini nah itu pintu kamar yang satu kita masuk ke kamar yang satu berhubung levelnya kecil nanti yang di bagian depan ini bisa kamu pasang kabinet atau pasang TV nah ini kemudian kamar mandinya kamar mandinya berhubung saya suka lebih suka ke kloset congkok saya pasang kloset congkok kalau kamu suka kloset duduk ya pasang kloset duduk jadi ini untuk kelihatan flat kamu pakai atap sepandek ya semuanya lebih flat Oke demikian teman-teman semoga kamu diberi banyak rezeki dan sehat selalu Amin